selamat menikmati 8.9 kadangkan thumbnail ini diperlukan dalam melengkapi channel youtube kita gimana caranya misalnya saya sudah punya hasil edit video yang seperti ini kita tinggal bikin thumbnailnya thumbnailnya seperti apa yang menarik apakah mau tulisan mau foto prinsipnya sama saja misalnya thumbnailnya mau foto video ini seperti ini misalnya ini sudah lengkap ada tulisan ada back sound ada foto dan lain-lain kita misalnya thumbnailnya mau foto pilih arahkan kursornya pilih ke foto disini ya ini misalnya atau foto yang lebar nah ini misalnya kemudian klik di bagian tulisan ini disini ya ini klik merah disini setelah itu setelah itu klik advance tag edit nah ini ya bikin thumbnail nah ini kan masih banyak tulisan-tulisan yang tidak diinginkan makanya dihapus dulu hapus ya hapus hapus ya nah ini tinggal kasih tulisan disini sesuai keinginan misalnya kalau ini saya judul videonya adalah jenis tumbuhan obat yang ketik aja jenis tumbuhan obat ada 53 jenis tinggal atur-atur aja tulisan dan lain-lain gitu ya semenarik mungkin lah sesuai selera ini mau diletakin di bawah di atas di tengah ini sesuai selera masing-masing tulisan pun tinggal klik disini kan mau pakai itulah apa-apa gimana gitu ya ini sesuai selera saja misalnya ini misalnya ini saja gitu ya kemudian ini kurang apa ini istilahnya itu bordernya kurang tebal gitu ya supaya kelihatan jelas kita por tebal klik disini saja ini border size klik disini bisa tebal bisa juga tidak ada ya itu ya oke dari sini buka ini kemudian ada snipping tool klik snipping tool nah dari sini muncul ini snipping toolnya kotak dialognya tinggal klik di atas tarik ke bawah yang pas di foto ini karena foto ini sudah ukuran 16 banding 9 gitu ya nah ini udah begini kemudian klik save nah saya savenya tadi di gitu di jenis tanaman obat nah disini kita saya kasih nama disini saja biar muncul paling atas ya thumbnail jenis tanaman obat ini satuannya bisa jpeg bisa apa biasanya jpeg kalau saya kemudian save nah ini kita cek hasilnya ya hasilnya paling atas dia nah ini nah ini sudah jadi thumbnailnya gitu ya nah ini sebenarnya sudah 16 banding 9 nah dari mana mengetahui 16 banding 9 ya sebenarnya dari sini ini 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 sudah 16 banding 9 apa belum gitu kan kalau belum 16 banding 9 kan nanti ada hitam hitamnya di pinggir pinggirnya nah ini di cek ceknya adalah klik sini ya untuk mengetahui 16 banding 9 apa belum kemudian klik gambar ini disini sampai merah kemudian klik ini nah ini ya nah ini sudah 16.9 ini titik ini sudah aktif yang merah ini pas disorot udah oke berarti thumbnail tadi sudah ukurannya sesuai dengan yang diperseratkan youtube yaitu 16.9 mungkin itu saja semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati Terima kasih.